Intro Terus gini, kalau ini pandangan pribadinya yang jati barangkali Tuhan ini kan maha pengampun yang mahal ya Namanya aja maha pengampun Kalau kemudian seseorang atau manusia berdosa Apakah memang akan disiksa oleh Tuhan yang maha pengampun itu? Saya yakin seyakin-yakinan Tuhan atau Allah Tidak pernah menyiksa cipta-nya sendiri Saya buat meja, kok meja tak keburu ini ya? Tidak mungkin lah ya Jadi yang tersiksa itu ya umatnya sendiri Yang harus diwaii panca indera, diwaii telinga Kalau di dalam Al-Quran itu alif lamim Penglihatanmu kebijaksanaanku Pendengaranmu adalah simpuniku Penciumanmu prabaku Prabaku kewibawaan Mata bisa ditipu, telinga bisa ditipu Lidah bisa ditipu, hidung tidak bisa ditipu Misalnya kita kumpul-kumpul Wah, mesti tak makan sebuah ini Ngetuti abunnya sebuah ini Karena hidung itu tidak bisa ditipu Makanya didekatkan dengan mulut Supaya makan sesuatu itu Tidak sampai keliru Dan semua kehidupan binatang Hidung pasti dekat dengan mulut Pasti itulah hukum hebatnya Sang Maha Sempurna Kemudian begini Ini kan lagi rame-rame nya Orang berbicara tentang Salah satu bukunya yang dihati Tentang jagat merenovasi diri Sekarang lagi populer-populernya Menjadi bahan diskas dimana-mana Khususnya di kalangan spiritual nih Yang namanya Garu Lewat Itu tadi kan Atau kemudian Apa itu namanya Persoalan musibah Bencana Ya kan Nah ini supaya orang bisa lolos Daripada pembersihan besar-besaran Jagat ini Apa ada laku prihatin khusus Yang disarankan yang jati mungkin Ya ada Tapi sangat sederhana Sangat biasa Di buku itu memang saya tulis Nanti manusia seluruh dunia itu Hanya akan disisakan 27,3 persen Seluruh dunia Ya karena semua sudah kandung Salah dari menusul tadi itu ya Kenapa Harus disisakan Karena bumi itu bagaimanapun Harus diingui oleh manusia Oleh karena itu Hanya manusia yang terpilih Yang menjadi sisa Untuk selanjutnya Berdinamika Berdialektika Di zaman yang akan datang Nah Salah satunya cara adalah Kalau mencari ilmu pengetahuan Ya carilah ilmu pengetahuan Yang betul-betul Bisa bermanfaat Yang bisa dibuktikan Misalnya Tentang surga Besok kalau surga Di sana kalau mati Kalau kelakuannya baik Gak akan dicemput matahari Yang cantik-cantik Ya sebagainya Ya boleh-boleh saja Untuk iming-iming Ya Tapi Kalau menurut kita Sebenarnya Di surga itu Di sana Di bawahnya Mengalir sungai yang bersih Jernih dan gemericik Dan di bawahnya Mengalir Eh Dan di sana Ada tanaman Antara lain Jahe dan merica Jadi surga itu Pada waktu hidup Pada waktu hidup ini Kalau mati Konsekuensi logis Pada waktu otak Memenit hidup Ya Tinggal Bener kalau kleru Bukan salah loh ya Bener kalau kleru Banyak-manyak Kalau banyak klerunya Ya begini Sukma Gede Sik tebel Bungkus Roh suci Tebel Dan itu ribuan tahun Mungkin lebih tersiksa Pada waktu di bumi Itu Jadi seperti itu Jadi Apa Nah kebetulan Saya itu Disamping Rajin Baca buku-buku Saya itu Pernah pengalaman Mati Dua kali ya Tiga hari Tiga hari Dari sanalah Saya baru Seyakin Seyakin-yakinnya Bahwa besok Di dalam alam Kematian itu Tidak Seperti Diceritakan Pada waktu Hidup ini Ya Karena konsepensi logisnya itu Dibawa oleh otak Pada waktu Berbentuk sukma Oke Di Quran sendiri Kan juga dikatakan Bahwa sesungguhnya nanti Manusia itu Akan dibangkitkan Di bumi ini Iya Jadi surga Tidak masuk akal Kalau di langit Langit itu Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Oke Cuman Sudah menjadi Doktrim Dimana ya Iya Ya itu Teori ribuan tahun Yang lalu Masih ngotot Disampaikan Di Jaman Melenio Jadi ya Repotasi Seperti itu Oke Rame-rame Orang pada Bicara tentang Ratu Adil Bicara tentang Satriopini Nyingit hingga Harta Karun Bung Karno Menurut Pandangan Subjektifitas saya Justru Spiritual ketika Diarahkan ke sana Membuat bangsa kita Menjadi pemalas Dan penghayal Tidak seperti Layaknya di Cina Di negara-negara Maju yang lainnya Menggunakan Spiritual Kuatan leluhurnya Aksi nyata Konkretnya Bermanfaat Untuk dunia Mereka lahir Penemu-penemu Peneliti-peneliti Hebat Apa Tanggapan yang terkait Hal itu Ratu Adil Ratu itu Bumi Adil jelas Adil itu adalah Keseimbangan Keselarasan Keserasian Jadi pada Waktu Bumi itu Sudah dalam Titik tertentu Membutuhkan Keselarasan Keserasian Yang akan Dibawakan oleh Seseorang Bahasa saya Seseorang Gak mungkin Inisiatif itu Berangkat tadi Dua kali Ya Jadi dua orang Bersama-sama Tau-tau Saya pengen Membuat kamera Orang dua Bareng-bareng Gak mungkin Mesti Dari seseorang Nari komandi Di sungai Atau di kolam Gambar saya kok ada Kalau begitu Kalau saya membuat kaca Untuk menangkap Gambar orang Bisa kali Ya gitu ya Baru dikembangkan Yang lain-lainnya Gitu ya Jadi Apa Oleh karena itu Adil itu adalah Suasana Dan setiap Kurun waktu Tertentu Itu Kenapa Jam itu Kok mesti Angka 12 Yang membuat Jam itu juga Nabi menurut saya Ya itu Seluruh dunia Loh Jam itu Sampai 12 13 itu Jari kaya sabar Ya Jam 1 siang Tapi 12 Dimanapun Artinya Orang yang membuat Itu sinarnya Adalah Petunjuk Dari sang Mahagaib Untuk Supaya hidup Tertata dan rapi Nah Hari ada 7 7 bulan Wang Jowo Mengenal yang namanya Pitonan 7 tahun Windu 70 tahun Rata-rata Umurnya orang 700 tahun Mau Tidak Mau Jaman Harus Ganti Nah Pada waktu Jaman harus Ganti Dan semua Manusia masih Dalam kegelapan Pemikiran Itulah Berkayal Mendambakan Suatu sosok Yang namanya Ratu Adil Dan Satriopi Ningit Kalau dulu Jaman Satri Dulu Satriopi Ningitnya Mungkin Tuhan Yesus Satriopi Ningit Brung Karno Satriopi Ningit Brahmana Abraham Satriopi Ningit Mungkin seperti itu Ya Ya Jadi sebenarnya Satriopi Ningit itu Bisa Kesemua orang Yang kemudian Apa itu namanya Dipilih Tuhan Bisa Kesemua orang Bisa 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 Tidak hanya satu orang Tidak hanya satu orang Jadi Untuk sebagai masternya Mesti satu orang Tapi Kepada siapa saja Bisa Oh Iya Kepada adik-adik Juru kamera Juru live Mungkin bisa saja Jadi memang Dalam kondisi zaman Tertentu Dipilihlah Satu orang terbaik Barang Itu sudah Hukum Sejak Keribuan Bahkan Jutaan tahun Yang lalu Kemudian Saya Saya pengen Tahu Selama Mendalami dunia Spiritual Ini kira-kira Ada enggak Yang Pengalaman Yang Sangat Misterius Tidak Masuk akal Yang kemudian Itu sampai Ternyang-ngyang Sampai saat ini Enggak bisa dilupakan Itu ada enggak kira-kira Saya dulu Yang namanya Kaib itu kan Sama sekali Enggak percaya Sama sekali Enggak percaya Memang sangat rasional Barangkali dulu Iya Dulu sangat Enggak seneng gitu Karena waktu kecil Kegemaran saya itu Nonton film Kobohi Nonton Waduh Film rumah Yang Gua Gagak Itu Gara-gara Sebuah gong Makanya saya Simpir satu gong Untuk mengenang Kecil saya Setiap hari Tertentu Mbah Putri itu Selalu Menyiapkan Saji-saji Untuk gamelan-gamelan Itu Wayang-wayang Juga Gong itu Namanya Mbah Jingo Itu senengannya Itu rujak Rujak Iya begitu Lalu Mbah Gelono Itu Butorat Sasa Gede itu Kombo Karno itu Itu senengannya Dawet Nah Suatu saat Mbah Jingo Itu dikasih rujak Nah Saya anak kecil Nomor 3-4 tahun Kan pengen Saya minta pada Mbah Putri Mbah Putri Minta rujak Saya dicototin Gini Dicototin Gini Gak boleh Itu untuk Mbah Jingo Batin saya Wasi-basi Gini Minta rujak Dikasih Masa cucu Gak dikasih Jam 10 siang Saya tidur Di bawah Kaki Saya tak tumpang Gitu Ayo Nesu Nesu Wasi Masa isu Nesu Keluar Harimau Makanya rumah saya Di sini Di depan Ada gambar Harimau Kelihatan Mata Iya Siang Jam 10 Keluar Harimau Waduh Ngejar-Ngejar Saya Lari-lari Terus lari Ketempat tidurnya Mbah Putri Di sanan wetan Blitar sana Terkecing-kecing Di situ Tunggu 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 Sebelum Manusia Tercipta Bunyi Tercipta Gaib Disiapkan Dulu Kalau di dalam Kitab Suci Namanya Malaikat Ada Malaikat Ada Maha Malaikat Nah Maha Malaikat Itulah Yang mempunyai Kewajiban Kontinu Untuk Menjaga Ekosistem Misalnya Ibu Ratu Mas Laut Selatan Seluruh Tokoh-tokoh Besar Di Pulau Jawa Selalu Terikat Dengan sana Artinya Tidak Takluk Dengan sana Tidak Selalu Sadar Bahwa Itu adalah Power Yang tinggi Baik Kerajaan Mataram Kuno Mulai Dari Yang Sultan Akung Dari Jogja Dari Solo Itu Pasti Membuat Yang namanya Songgo Buono Dari Situlah Beliau Itu Selalu Berkomunikasi Secara Batin Dan Beliau Pun Juga Bisa Memenuhi Yang Dikendai Dan Saya Punya Bukti Saya Punya Bukti Bahwa Tahun 2008 Di Pantai Selatan Saya Ngebakar Tiga Dupa Untuk Mohon Kepada Sang Mbak Pencipta Mudah-mudahan Berkenan Ibu Ratu Mas Laut Selatan Memberit Memberit Tahu Kepada 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 Saya Kami Berdua Dengan Adik Saya Itu Untuk Berupa Foto Saya Foto Pada Waktu Itu Belum Musim HP Masih Kamera Gini Hasilnya Bersayap Kayak Emas Keluar Dari Laut Yang Dipanjang Dipuri Saya Dipanjang Dipuri Jadi Karena Apa Itulah Hebatnya Orang Jawa Tahun 65 Sebenarnya Armada 7 Amerika Itu Sudah Berada 7 Kilo Dari Cilacap Rencananya Kalau Bung Karno Itu Akan Memerintahkan Kepada Pengikutnya Siapa Yang Berbiak Kepada Saya Di Belakang Saya Yang Tidak Senang Kepada Saya Berhadapan Dengan Saya Oleh Barat Dibagi Senjata Dua-duanya A lawan B Kalau Sudah Tembak Tembakan Baru Mereka Mendarat Di Pantai Selatan Ini Saya Menyimpan Dokumennya Yang Dikirim Saya Punya Murid Di Amerika Namanya Dokter Baker Sama Yudit Dulu Belajar Tentang Jawa Di Dikirim Fotonya Di Pantai Selatan Ada Seorang Putri Berjalan Pakai Baju Hijo Klip Cantik Begitu Tanam Lima Sehingga Kapal Tidak Jadi Mendaratkan Tidak Jadi Lalu Mundur Lagi Nah Coba Bayangkan Mulai Aceh Sampai Irian Barat Itu Kalau Di Eropa 13 Negeri Di Disini Satu Negara Kalau Untuk Menjaga Negara Yang Kaya Ini Butuh Angkatan Laut Berapa Ripu Berapa Triliun Dolar Untuk Membiaya Itu Cukup Ibu Ratu Mas Selatan Aca Uang Jawa Ngebong Dupo Teluru Tentara Tok Sebuah Pemikirannya Sangat Luar Biasa Dari Yang Satiku Sumo Nanti Ini Menjadi Dokumentasi Yang Dilihat Oleh Anak Cucu Kita Eang Eang Sekarang Gini Apa Sebenarnya Yang Menjadi Sumber Penderitaan Manusia Yang Menjadi Sumber Penderitaan Manusia Secara Umum Adalah Sistem Selama Sistem Itu Masih Tidak Dirubah Secara Frontal Dengan Istilah Revolusi Tidak Akan Selesai Perubahan Itu Harus Secara Komprehensif Dan Holistik Iya Betul Karena Apa Karena Sejak Tahun 65 Sampai Sekarang Masih Banyak Orang Yang Punya Kepentingan Keuntungan Untuk Memanfaatkan Kekayaan Negeri Ini Padahal Satu Pulau Di Negeri Ini Untuk Hidup Makan Satu Bulan Bangsa Indonesia Itu Cukup Satu Satu Bulan Diambil Satu 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 Bulan Bangsa Indonesia Cukup Tapi Sampai Sekarang Masih Seperti Ini Dan Ini Harus Kembali Ke Era Nanti Majapahit Karena Di Masih Masih Di Diatur Sedemikian Rupa Yang Disebut Wilwatekta Wilayah Kota Dan Rambah Nanti Ditata Jumlah Penduduknya Sekian Tiap Kelompok Misalnya 60 juta Misalnya Saya 60 juta Lalu Saya Melahirkan Anak Saya Melahirkan Lagi Harus Pindah Di Ring Itu Satu Rumah Di Sana Ada Tiap Hari Makan Di Sini Boleh Tapi Harus Mendirikan Rumah Di Sana Jangan Sekarang Melumpuk Pulau Jawa Amblek Kabotah Luang Terus Rambah Adalah Wilayah Dimana Di Itu Ada Sawah Ada Kebun Ada Pertanian Ada Perkebunan Hidup Dari Situ Dan Sistem Gotong Royong Misalnya Di Singosari Hasilnya Langsep Ditumpang Hasilnya Padi Sekali Tempo Kita Barter Di Situ Kebetulan Kemarin Bung Karno Memang Hebat Kemarin Saya Nemu Koin Di Tahun 1947 Jadi Bang Blitar Tapi Tidak ada Rupiahnya Bang Blitar Itu Ada Koin Tidak 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 Memu Terus Oleh Adik Saya Pak Ini Habis Semper Di Dumpet Bapak Thank you So Tidak Bat